Saya gak pernah tahu Pak kalau Muhammad itu ternyata anak haram Saya gak pernah tahu kalau Muhammad itu nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat Saya gak pernah tahu apa itu ajaran Islam yang merendah-rendahkan orang Nasrani Dan mengatakan mereka seburuk-buruknya binatang Saya baru tahu itu setelah saya mempelajari Quran dan Islam 4 tahun lalu Ya karena saya dengar sendiri dari teman-teman saya Saya dengar sendiri waktu saya makan, saya gak sengaja makan nih Kebetulan sebelahnya masjid Pak ada Toa Dan saya dengarin apa yang dikotbahkan di Toa itu Wah ternyata yang dikotbahkan mereka itu mengkafir-kafirkan orang Kristen Bu Esther Malah disana tidak ada orang di luar Islam yang boleh masuk di kota kudusnya Hayu Mana ada kalian bisa gak bisa Bahkan Eropa sekarang lagi senang-senangnya mempelajari Islam Gimana ceritanya anda besar mulut kayak begitu Ayo saya tantang kau masuk ke dalam saya akan datangkan orang Arab Ngapain orang Arab Apa lo gak pandang para pendeta Para pastor Ya anak sekolah-sekolah minggu Lulusan apologet Kristen Lulusan sekolah teologi Kristen S1, S2, S3 Apa kalian gak percaya sama mereka yang ada di Indonesia Ajak mereka hadapi kita yang ada di Indonesia ini Karena katanya rakyat Indonesia anda jadikan sebagai ajak untuk memurtadkan mereka menjadi Kristen Lah hadapi kita dengan menggunakan bahasa Indonesia Bahasa yang kita cintai Jangan anda menggunakan orang yang bisa bahasa Arab tapi gak ngerti Quran Tidak semua orang Arab bisa ngerti Quran Tidak semua orang Arab bisa ngerti hadits Tidak semua orang Arab bisa memahami Islam Menurut Asta Indra Kita tanya aja sama Asta Indra Kita tanya Menurut kamu ayah nabimu itu siapa sih? Abdullah Di mana itu kamu bisa tahu nama ayahnya Abdullah? Di mana? Di Quran ayat berapa? Surah berapa? Al-Quran tidak menjelaskan tentang itu Tapi kan di beberapa riwayat Al-Quran tidak menjelaskan tentang nama ayah nabi Tapi kan di hadits banyak sekali Riwayat-riwayat sahabat banyak sekali Riwayat hadits itu banyak sekali Terus sekarang saya tanya Kenapa Aminah bisa mengandung nabimu lahirnya lebih dari 4 tahun setelah Abdullah mati? Tidak ada 4 tahun itu tidak ada setelah Abdullah mati Tidak ada Oke oke Aku akan buka kamera lagi Aku akan lihatkan video Gini gini ya Jangan pakai video-video Tidak ada Karena ada data-datanya Aku tidak akan pernah bicara tanpa data Ini lihat ya Kita masih tanda tanya nih Ayahnya nabimu itu kalau tidak buka iroh Imam buka iroh berarti warakabinoval antara dua itu Bu iroh itu siapa? Imam buka iroh siapa? Bentar Imam bukhori Bentar Asta Jadi begini ya Saya itu males nekinzuma Karena pertanyaan dia atau Nggak usah Nggak usah digubris Dia tuh nggak ada untungnya Udah nggak usah bahas dia Iya premisnya terlalu rendah Jadi cuman bilang Yesus itu cuman untuk bangsa Israel Itu kan gampang jawabnya Anak kecil pun bisa Satu Yohanes dua Ayat satu sampai dua Nanti cek lagi Yohanes tiga ayat enam belas Itu perkataan Yesus ini Cuman Cuman ini pelajaran Dari saksi Yofa Dari apa Dari unitarian Itu yang dinarasikan Sedangkan itu jawabannya itu Sudah Sudah lawas gitu loh Itu yang teman-teman muslim ini Semua suka Dikira Pernyatanya intelektual Dikira Ya bahkan Ketika debat dengan gue Ya ketika debat dengan gue Aku tanya Kapan si Jibril memberitahu Namanya kepada Muhammad Itu tidak dijawab Bersama Suma Bahkan kemana-mana gitu Gini Maksudnya Naik kelas lah Naik kelas Pembahasannya Sejarah Atau apa Kalau cuman narasi Begitu-begitu Itu namanya Dia cuman Menyenangkan orang-orang Yang awam Yang nggak paham apa-apa Dikira pinter Aduh Bentar ya Masih data-data Tanya ya Kira pinter ya Padahal di Alkitab Kalau dia baca Itu udah dijawab Malaikat yang menjawab itu Coba Coba dikasih hadis Dia mau nggak jawab Nggak mau Nggak mau dia Nggak mau Cuma itu ketemu aku Beberapa kali Ketika aku kasih hadis Atau kuradil Baca-baca Arabnya Baca-baca Arabnya Tadi sebagi Shafia itu ngapain Bahasa Arabnya kan Nggak tahu bahasa Arab Tapi tahu nggak Kemarin Gue tantang Gue tantang Debat sama orang Arab Nggak berani loh dia Gue tantang Ayo kita tentukan Waktu jam set Masuk ke Zoom Debat dengan orang Arab Kan katanya kok bisa bahasa Arab Nggak berani Kenapa Dia nggak bisa bahasa Arab Bahkan dia membawa premis Bahwa Injil itu Ditulis orang Yunani Padahal Yesus saja Membaca Membaca Taurat itu Dalam bahasa Yunani Ya Septuaginta gitu Itu kan Premis Pembodohan Penyesatan Iya sih Nggak perlulah Si Juma Kita udah tahu Dia kualitasnya Nggak usah lah Kita iniin Dia kalau Ini cocoknya ya Biar dia dapat Koinnya banyak Dia adu mulut Ya udah Kayak ibu-ibu Saya kasih tahu Amir Dengan Dengan Malikir Saya mau compare Yang mau-mau Dapat dengan lo Gini Dia kan suka bilang Apa Yesus itu hanya diutus Untuk bangsa Israel Nah ini saya kasih tahu hadis Ya Ini Pak Astai ya Saya kasih tahu hadis Bentar saya Di depan laptop saya Bentar Jadi kalau mau Hadis Ahmad Hadis Ahmad 22350 Dicek Itu Muhammad itu Diutus untuk siapa tuh Coba Oh Iya Itu apa Nggak lebih memalukan tuh Padahal Jawabannya simple loh Tapi kan dia Mau ngomong-ngomong Kayak begitu Ini saya kasih compare Biar Mau ngomong apa dia Coba Nini Yang typing Typing Jangan nangis ya Suma nggak dinaikin ya Karena Gue udah pernah lawan Suma Tapi Suma pertanyaannya Lari kemana-mana Pasti saya kasih tahu Pak Iya Iya Ahmad 22350 Sahih ya Sahih Sahih Sahurung Ya Telah menceritakan Pada kami Ini Sanatnya Kemudian Bahwa Jibril A.S. Menemuin Muhammad Di Ah Rul Coba saya besarin aja Dimana Dimana Gue cari video gue Kok nggak ketemu ya Ini kalau dicari Nggak ketemu Nih Aduh Bentar mana ya Dimana Oh iya Ahmad Ahmad 2235 Ini ya Zuma Zuma Masih gelap Ini kalau saya kasih sarkas Gini kamu mau Hai Jibril ini Muhammad ya Hai Jibril Aku Diutus Masih gelap Pak Kiamat-kiamat Masih gelap Pak Kiamat Masih gelap Masih gelap Coba Nih Udah kelihatan Masih Masih gelap Masih gelap Masih gelap Ini Bang Arjuna mana Bang Arjuna Nggak aku kelihatan kok Aku kelihatan ya Ahmad 2350 Kelihatan nggak teman-teman Yang dikomen Berarti signal kami Dapat Aku kelihatan ya Di layar Ya signal Aku diutup Untuk umat Buta huruf Kaum wanita Anak Dan orang tua rentah Yang tidak bisa Membaca Tulisan sama sekali Jibril bilang Alkutan Diturunkan Dalam tujuh dialek Jadi tenang aja Jadi makanya Nggak boleh Kalau bisa Kalau bisa Jangan diterjemahkan Baca Arab aja Itu sudah dikasih pahala Tunggu Dia diutus Untuk kaum yang buta huruf Iya Untuk yang buta huruf Kaum wanita Anak Dan orang tua rentah Yang tidak bisa Membaca tulisan Sama sekali Keren kan Coba Zuma Zuma Kamu bahas Kamu jelaskan Di rumuh aja Biar umat islam Itu nggak sakit hati nih Sama Sama hadis ini Oh berarti Muhammad diutus Untuk kaum yang buta huruf ya Untuk yang buta huruf Nih Langkahnya Kalau mau sarkas Itu Sadar diri Literatur islam itu Terlalu banyak loh Terlalu banyak Jadi untuk disarkas Itu mudah Saya kasih tau aja Itu halo Itu jangan dipahami Terus Gini lah Jangan dipahami Hadis itu Terus Yang buta huruf Yang membaca Itu Kamu mau Kamu Kamu Pak Asta Nambahin Dari mana Disitu kan ada Tiga poin Iya kan Tiga poin Ayat itu Harus Hadis itu Pak Asta Jibril itu siapa Pak Asta Jibril itu siapa Muhammad Jibril itu siapa Jibril itu siapa Kurir kan Malekat Malekat Iya Penyampai Penyampai Wahyu kan Ya Yang Yang Sama Dengan Ini Hai Jibril Ini perkataan Muhammad Hai Jibril Aku Untuk Untuk umat Buta huruf Jadi Kaum wanita Anak Dan orang tua Rentah Yang Tidak bisa Membaca Tulisan sama sekali Jadi Untuk umat Itu adalah Hamad Hamad berapa Pak Hamad berapa Asta Orang-orang buta Menuntun orang buta Pernah denger kamu Orang buta Menuntun orang buta Kedua-duanya Jatuh ke dalam lubang 2250 2250 Waduh Aku Tidak mau Sarkas Dataku Banyak Sebetulnya Cuman aku Malus lah Main-main Begitu Cuman Frame Frame Apa Agak Inilah Orang-orang Yang buta Orang-orang Yang tertindas Gitu Orang-orang Mata itu Mayoritas itu Buta Karena ilmu pengetahuan Disitu Pak 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 justru Yang tertindas Gak disebutkan Pak Harusnya Yang tertindas Lah disebutkan Kan Kalau yang tertindas Kesannya Baik Gitu Oh Ya Dia belain Yang tertindas Gitu Ini bukan Yang Yang buta Huru Berarti Bapak termasuk Bapak termasuk Tua Renta Kalau saya Kan nanti Jadi harus Dikait-kaitkan Dengan Ayat-ayat yang lain Ayat-ayat yang lain Jadi nanti akan ketemu Terus Kalau kami Kami tidak boleh Mengkaitkan Dengan ayat yang lain Dimana Yesus berkata Pergilah ke segala bangsa Iya Kemudian Kemudian Kamu menolak Ketika Yesus berkata Pergilah ke segala Bangsa Dan Islah mereka Dengan Dalam satu nama Bapak putra dan roh kudus Terus Kamu boleh mengaitkan Kami gak boleh Mengaitkan Iya Malaikatnya juga Bilang Kesukaan bagi Seluruh bumi Kalian itu juga Kan mencomot Gimana sih Bangsa Suma kan suka Mencomot bahwa Yesus hanya Dihutus Dihutus untuk Kaumnya Gimana sih Dengan Dengan Caploh-caploh orang lain Sudah ini Lagi diseguhi sama saya Sama saya Saya kasih tau Kalau Tuhan Yesus Itu untuk seluruh dunia Jelas Kalau Muhammad Itu tadi Untuk anak-anak Untuk tua rentan Itu Yang gak bisa Baca tulis Iya Jadi Ini Bapak 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 Pasta Ini saya kasih analogi Pak Pasta Ini saya kasih analogi Bapak tau gak penipuan online Tau Iya Kenapa Biasa kan mereka Bikin pesan Bikin pesan Dia ada Taipo-taipo Atau mereka kirim email Itu terus Kayak ada Entah Misalkan kata Misalkan aku Sepasiku Terus Tau gak kenapa Dibigitin Bukan mereka salah ketik Pak Tapi disengaja Supaya apa Supaya Yang menghubungi mereka Itu adalah Orang yang target Market mereka Yang Yang tepat sasaran Nah Jadi orang-orang Bodoh Yang menjadi Target mereka Ya Jadi Bapak ini Sudah dikasih tahu Kayak-kayak Fakta sejarahnya Begini Pak Tapi Tapi di Ayat Bapak Ngomongnya begini Gak sesuai nih Oh gak apa-apa Begini Nah itulah Target pasarnya Pak Saya kasih tahu Paham ya Disitu tidak Gini loh ya Itu kan Jangan mengimplikasi Bahwa orang yang Kutah huruf itu Otaknya bodoh Terus Orang tuaran Pasti bodoh Muhammad Hidu Mekah itu Itu orang Tidak membaca Tidak bisa membaca Dan menulis Tapi apakah yang Tidak bisa membaca Dan menulis Itu otaknya bodoh Mekah itu Karena miskin Tidak punya akses Untuk pendidikan Dan pada saat itu Orang umum Sekali Makanya Orang Mekah Pada saat itu Yang bisa membaca Dia bisa mengarang puisi Itu dipuja-puja Bahkan puisinya itu Dipajang Di dinding-dinding kabah Orang-orang itu pada heran Kok bisa Saya tanya Bapak kalau bilang Waktu itu Waktu itu Saya tanya Sahabat Nabi Bisa baca tulis gak? Bahasa Sahabat Nabi Mayoritas tidak bisa menulis Tidak bisa membaca dan menulis Mayoritas gak bisa Coba Mana datanya? Iya Saya bilang Umi itu Umi itu Gak-gak-gak banyak loh Pak Yang Umi Makanya itu dikatakan spesifik Makanya dibuat spesifik seperti itu Bapak jangan-jangan ingin Itulah tadi aku bilang Jadi Oh jadi kayak ibarat Anak kecil nih Udah dikasih tau Ini penipuan Masih ngeyel Misalkan ini ya Oh ini dapet hadiah nih Udah keliatan Tapi masih Ngeyel Itu analogi saya Masih aja dituntun Ditransfer lewat ATM Suruh transfernya masih mau Padahal kita udah kasih tau Itu penipuan Kan bego Itu analogi Pak Analogi Ya itu tantangan Tantangan debatnya Zoom Zoomnya sudah saya kirim ya Dalam bahasa Arab Ya tantangan debatnya Karena kita menantang Zuma Kita menantang Ustadz Yusuf Kita menantang yang lain-lain Gak ada yang berani masuk Silahkan masuk Ya dalam bahasa Arab Dengan buku referensi-referensi Arab Dibacakan dalam bahasa Arab Aslinya Ya Silahkan masuk Muslim masuk Masuk ke Zoom Kita tantangan Kalian debat dalam bahasa Arab Link ya Agar bertepat bahasa Arab Biasa Saya kira Bu Sofi Dalam bahasa Ternyata Bu Sofi Lemparin debat Itu bunyi tangan Loh 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 Gak masalah Pak Siapapun Saya sudah mengatakan Debat dengan Alang Arab Asli Ya Kalau kalian mengatakan Kalian bisa bahasa Arab Kenapa Enggak Enggak Karena saya tunjukkan kamu Arti bahasa Arab Dari kamus bahasa Arab Dari kamus bahasa Arab Dari kamus Kamu sangkal Ya Makanya Saya tantang kalian Debat dengan orang Arab Kamu berani Astag Kamu berani Kalau kamu berani Saya buka bikin Kena appointment Sekarang Saya langsung Wa dia Kita masuk ke Zoom Sekarang Kamu berani Oke Oke Sekarang ya Sekarang ya Enggak Enggak Kalau kamu berani Saya tantang kalian Saya tantang Kamu dan Ustadz-Ustadzmu Panggil Ustadz-Ustadzmu Jangan Kamu Tunggu Ada apa-apanya Lu panggil Abdul Somad Lu panggil Kalit Bahasa Lama Kalit Bahasa Lama S3 kan Kamu sampaikan Kepada Kalit Bahasa Lama Kita kasih link Zoom-nya Debat dengan orang Arab Berbahasa Arab Silahkan Oke siap Tapi saya Saya tidak mau Yang ecek Saya tidak mau Yang kelas Ecek Saya mau Kelasnya Abdul Somad Saya mau Kelasnya Kalit Bahasa Lama Silahkan Sampaikan ini Kekalit Bahasa Lama Kita tunggu dia Masuk ke Zoom Kita atur Karena waktu kami di Amerika Dengan waktu kalian itu berbeda Dunia itu bulat bro Ya Jadi jam kami Gak sama dengan jam kalian Masuk Asa Masuk Masuk Iya Masuk Masuk Sekarang Kamu masuk ke Zoom Saya tunggu kamu Masuk ke Zoom sekarang Dimana Dimana Itu kan sudah Saya kasih link-nya Link-nya Berarti saya harus Keluar TikTok dulu Busopi di dalam sana Busopi sekarang ada disini kok Busopi sekarang ada disini loh Saya punya laptop Saya punya HP 2 Saya punya iPad pak Disini saya di iPad Di laptop saya di Zoom Masuk sekarang Saya tunggu kamu di Zoom Kayaknya cuma punya Satu-satu HP ini Dan saya Masuk ke room Saya Dulu Pak Asta Pak Asta Kenapa Dipinta ke Zoom Kamu tahu gak kenapa? Iya Kenapa? Kamu kalau mau masuk Cepat saya panggil Ahmad ini Karena dia gak akan Masuk dengan sia-sia Kok ketawa Masalahnya tuh Serius itu Kamu Mesti bisa jawab Saya serius pak Saya gak main-main Dalam hal ini Saya sangat serius Karena Indonesia Sudah lama Dicengkram dengan Penipuan dan kebohongan Ideologi Islam Ini saatnya For revival Atas Indonesia Ini saatnya Revival terjadi Atas Indonesia 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 For Christ Indonesia harus kembali Kepada iman yang benar Di Belanda itu Sekarang mayoritas Bukan Kristen Di Australia Di Selandia Baru Di Inggris itu Tinggal 57% Tinggal 57% Silahkan Kamu panggil Kamu panggil Orang Inggris Saya bisa bahasa Inggris Silahkan masuk ke sini Debat dengan saya Kamu panggil Orang Arab Yang bisa bahasa Inggris Masuk ke sini Debat dengan saya Semualah yang Berkecimpung di Teman-teman Di Eropa itu Kristen itu Umat yang paling banyak Kehilangan umatnya Agama yang paling banyak Kehilangan umatnya I don't care I don't care about what day Ya saya gak peduli Siapa yang mau hilang Hilang Karena memang Tuhan Menyatakan di akhir Zaman ini Akan ada banyak Penyaringan Tapi Indonesia 70% Harus dimenangkan Ini saatnya Ini saatnya penipuan Islam atas Indonesia Dilepaskan Ini saatnya Indonesia dimerdekakan Dari ideologi Kultus Islam Tahun 2040 Dan saya tidak main-main Dengan hal ini Saya tidak main-main Saya menjual bisnis saya Saya menjual Properti saya Just to come to Amerika Jadi saya tidak main-main Atas Indonesia I pray for Indonesia Saya berdoa Kultus Islam Atas Indonesia Harus habis Kultus Islam Karena Tuhan berjanji Bahwa pemanah-pemanah Dari Bani Kedar Dan Nebayot Akan tinggal sedikit saja Saya disini counter-attack Ketika Anda itu Menyendir-nyendir agama Kami Al-Quran kayak gini-gini Saya datang Counter-attack Oh Yang saya Justru saya Justru saya Pasta Tahun 2019 Saya belajar Islam Kenapa? Karena selama Belasan tahun Saya menjadi Kristen Saya tidak pernah mendengar Ada pendeta Pernah berbicara Tentang Muhammad Betul gak Miss Esther? Betul Saya tidak pernah Mendengar Ada gereja Pernah menyindir Siapa itu Quran Nah Miss Esther Dari sejak tulang sulbi Dari sekolah minggu Pernahkah di sekolah minggu Di gereja Pendeta Pastor Guru sekolah minggu Ada kotbah Tentang siapa itu Muhammad Dan apa itu Quran? Gak pernah Gak, gak pernah Saya gak pernah tahu pak Kalau Muhammad itu Ternyata anak haram Saya gak pernah tahu Kalau Muhammad itu Nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat Saya gak pernah tahu Apa itu ajaran Islam Yang merendah-rendahkan Orang Nasrani Dan mengatakan mereka Seburuk-buruknya binatang Saya baru tahu itu Setelah saya mempelajari Quran dan Islam Empat tahun lalu Ya, karena saya dengar sendiri Dari teman-teman saya Saya dengar sendiri Waktu saya makan Saya gak sengaja makan nih Kebetulan sebelahnya masjid Pak ada toa Dan saya dengarin Apa yang dikotbahkan di toa itu Wah, ternyata dikotbahkan Mereka tuh Mengkafir-kafirkan Orang Kristen Bu Esther Iya Ya, ketika teman saya Bicara Iya, teman saya bicara Rumah gue tuh ya Soft, dekat masjid Lu tahu gak Kalau mereka toanya Disentor ke rumah gue Apa yang mereka omongin Waduh Penghujatannya luar biasa Tapi gue diem aja Gue pengen pindah dari sini Gue gak percaya Ketika teman gue ngomong itu Sampai akhirnya gue dengar sendiri Karena kita gak bisa bahasa Arab Betul gak Kita dikata-katanya juga bengong Betul gak Kalau saya sering dengar Bu Sopi Biasanya yang disebut itu Satu Mama Rika Wahyudi Sama Kristen Satu lagi itu Satu lagi Suku Suku bangsa Justru karena teman-temanmu Apologiat muslim Seperti bibir monyong Sinandar Seperti si Satpam BTN Zuma Dia tuh Satpam BTN Sulawesi Itulah kami tampil Kami tampil Membenarkan Framing-framing kalian Tentang tadi tuh Manusia kok dituhankan Orang kesen kok bodo amat Satu ditambah satu Ditambah satu Kok satu Yang ngomong satu Ditambah satu Itu satu kan kalian Satu ditambah satu Ditambah satu Dimana-mana Hasilnya tetap tiga Tidak ada orang kesen Yang mengatakan Satu tambah satu Tambah satu Sama dengan satu Betul gak Miss Esther Iya Gak ada Orang Kristen Tidak pernah Menghitung Tuhannya Gini Orang Kristen Gak pernah Menghitung Tuhannya Tuhan itu Terlalu besar Untuk dihitung Kita gak mampu Justru yang Menghitung itu Munculnya dari sana Gak ada orang Kristen Berkata Satu tambah satu Tambah satu Gak pernah Itu munculnya Itu munculnya Dari sana Gak bisa Belajar banyak Tentang kekristenan Kristenan itu juga Ada protes Ada katolik Yang secara Secara umum Ketuhanannya Sama teori ketuhanannya Tapi juga ada Teman-teman dari Unitarian Ada teman-teman Saksi Yehova Saya itu pernah Itu yang berbeda banget Meskipun dia Iya Terserah sampai Ya memang Bukan kering Sama seperti Kamu Mengatakan Siya itu Bukan Islam Ya Jadi kami Kami Kalau kamu ngomong Begitu Unitarian Bukan nih Saksi Yehova Bukan Kristen Iya Kalian Mau ngomong Kamu mau ngomong Apa Iya Jadi gak perlu Kamu bawa-bawa itu Mereka itu Itu sama Kalian siya Amah dia Kalian gak akui Pak Mereka itu KTP-nya Kristen Saya tanya Kalau di tempat Sampaian itu Di Mereka yang siya Juga KTP-nya Islam Tapi Sama Asta Asta Kamu tahu gak Mereka yang siya Itu juga KTP-nya Islam Sama aja Tapi kamu kan Gak akuin dia Kan Sudah Gak usah diperpanjang Kan tuh Sama saja Kalau siya dengan Suni Itu di titik Ketuhanan Sama Di titik Ketuhanan Sama Secara umum Arus utang Sama Kalian juga Masih Kenapa ada Muktadzila Kenapa ada Ini itu Muktadzila sudah Tidak hilang Tidak hilang Tidak hilang Tidak siapa hilang Sampai sekarang Ada Itu pak Kita kenal Ibnu Kalam itu Dari Muktadzila Tidak usah Itu sama aja Pemahamannya Beda Karena Apa Yang Masalah di Keberadaan Allah itu Tidak sama Seperti apa Keberadaan Allah tidak sama Disitu Makanya kalian Berpisah Ada Titik Yang Siapa Kalam Sama Aja Asta Kamu gak usah Kita kayak Kita gak pernah Komunikasi aja Sama orang-orang Sip Muktadzila Kamu bilang Muktadzila Udah lenyap Gak ada Pak Ibnu Kalam Kamu cek Di Di ininya Dicek di Channel Youtube Ibnu Kalam Kamu tanya Kamu dulu Pak Dari mana Dari aliran Apa Dia akan bilang Muktadzila Kamu bilang gak ada Dia Muktadzila Muktadzila itu Itu berkaitan dengan Politik Dia tidak mau Mendukung Kalifan Politik Pemahaman Keberadaan Allah Kemahaman Keberadaan Allah Ya Coba Coba Siapa Tuhan Pak Astan Siapa Tuhan Justru Tuhan itu Masalah Keberadaan Tuhan itu Yang diomongkan Makanya Kalian berpisah Kami juga Keberadaan Tuhan Tuhan itu Yang beda Seperti apa Dia Bagaimana Dia Eksistensinya Tuhan itu Seperti apa Enggak sama Justru kalian Beradanya Disitu Masalah Firman Abadi Kekal Ada di dalam Diri Allah Atau Tidak Itu Masalahnya Halo 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 Teman Sekteris Selamat Itu Keberadaan Itu Eksistensi Dari Yang Dipermasalahkan Oleh Muktazila Dengan Kalian Kami Dengan Unitarian Juga Begitu Sama Firman itu Ciptaan Ciptaan Atau Pak Asta Firman itu Ciptaan Bukan 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 Kalau Firman Dalam Arti Nafsi Bukan Ciptaan Kalau Quran itu Yang Lafdi Ciptaan Quran Lafdi Ciptaan Tapi Quran Nafsi Kan Quran Kita harus Membahas Dari Dua Dari Dua Aspek Lafdi Sudah Ditulis Sudah Dini Ciptaan Tapi Esensinya Yang Karena Tuhan Itu Al-Kalam Tuhan Itu Al-Utakalim Berarti Ayatnya Bukan Ciptaan Ya Kalau Mengatunya Kepada Quran Nafsi Bukan Ciptaan Oke Nah Sekarang Kenapa Banyak Versi Pak Ya Banyak Ayatnya Kenapa Dijadikan 85% Pakai Versi Quran Kalau Ternyata Itu Kodim Kenapa Coba 19 24 Quran Itu Dikanonisasi Ada Banyak Versi Kenapa Iya Gini Tidak usah Jauh-jauh Tadi Katanya Kodim Katanya Kekal Sumbernya Allah Nafsinya Tunggu Ada Muslim Yang Bahasa Arab Masuk Ke Zoom Silahkan Masuk Ke Zoom Kita Tunggu Kalian Kalau Kalau Bicara Tentang Teks Pada Saat Saya Masih Kecil Itu Saya Membaca Al-Quran Dengan Yang Sekarang Teknya Beda Kira-kira Kenapa Pak Jadi Quran Itu Jadi Perlu Dikanonisasi Kenapa Karena Ia Karena Sejak Tentang Penulisan Hurufi Jaiya Itu Dulu Zaman Nabi Muhammad Itu Masih Terlalu Terlalu Sehingga Membuat Bingung Orang-orang Dulu Arab Jadi Zaman Nabi Muhammad Hurufi Jaiya Jadi Coba Coba Ini Yang Dulu Yang Terbatas Yang Dulu Yang Terbatas Dibuat Jadi Tidak Terbatas Begitu Ini Pak Bu Esther Huruf Abjad Indonesia Itu Huruf G Itu Sama Bagaimana Kita Tahu Huruf G Bagaimana Kita Tahu Huruf Jadi Supaya Tahu Direvisi Supaya Tahu Ditambah In Tulisannya Kan Direvisi Teks Tepon 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 itu diakui dan dihapal semua jadi di surga itu jadi di lawful mafuz di surgamu ada berapa versi Quran? gini gini, itu Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf, itu kan Nabi yang meminta dalam tujuh, sabatiyah akhrufin tujuh huruf, tujuh hurufnya itu bentuknya seperti apa, ulama masih bingung, ini sebenarnya 7 huruf apa 7 makna 7 huruf apa 7 makna 7 huruf ada tujuh, gini loh itu istilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sabatiyah akhrufin tapi sabatiyah akhrufin itu maknanya apa, jadi berbeda pendapat karena apa, beberapa teks itu bintialaknya yang berbeda, di surat hurufnya yang berbeda jadi mengujir sama pembelah itu maknanya sama coba diulangi lagi diulangi lagi disitu itu tidak membelak 5 menit kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah ya disini kita lihat agama kebencian agama kasih itu terlihat ya tercermin sangat jelas ya di hadapan kita gitu ya jadi teman-teman lihat ini enggak lihat orang jahat enggak itu ya kalau orang jahat itu yang yang kita tahu orang jahat itu dikarenakan ada pengaruh iblis di dalam dirinya kan gitu ya nah orang jahat ketika kemudian berada di tengah-tengah banyak orang apalagi yang jahat ini berada di tengah orang-orang yang baik maka orang jahat itu akan terlihat baik kejahatan seseorang itu nanti terlihat ketika dia sendiri gitu berada di kelompoknya sesamanya penjahat gitu kan paham gak maksud saya tuh jadi ketika dia hidup di mayoritas muslim mereka itu kelihatan baik memperlihatkan rasa persaudaraan kepada orang muslim gitu tapi ketika dia sudah bersama dengan kaumnya berada di habitatnya kelompoknya maka akan kelihatan aslinya nah mari kita lihat teman-teman sekalian bolehkah saya meminta kepada sahabat-sahabat muslim menunjukkan satu orang muslim yang di luar dari negara ini yang menghujat agama kristen karena merasa aman menghujat di Amerika merasa aman menghujat di luar negeri maka dia buka konten dia buat channel untuk menghujat orang kristen yang ada di negara kita ini ada gak umat islam seperti itu tunjukkan kepada saya apakah ada seorang mu'alaf yang kemudian berada di luar negeri membuat channel lalu menyerang kristen yang ada di Indonesia ini ada gak ada gak seperti itu tidak akan ada kenapa karena islam itu rahmatan lila alamin rahmatan lila alamin tapi coba kita lihat mereka ketika mereka itu keluar dan berada di tempat mayoritas mereka apa yang mereka lakukan membuat konten menghujat islam dan tanpa batas mereka menghujat negara kita ini menghujat agama kita ini menghujat semua apa yang menjadi komponen negara ini agama apa itu agama kasih katanya dari sana bisa kita lihat jadi teman-teman kristen disini anda bisa menggunakan nalar anda tunjukkan kepada kita umat islam ini yang kemudian menghujat agama kristen berada di luar negeri karena sudah berasa berada di tempat yang aman misalnya dia berasa berada di Dubai teman saya ada di sana mereka juga apologet tak ada itu mereka membuat konten membuat channel untuk menghujat islam indonesia tidak ada kenapa agamanya tidak mengajarkan demikian islam tidak mengajarkan kebencian tapi kalau dibilang agama mereka begitu menjadi TKI begitu menjadi TKW sampai di luar sana pasti menghujat itu satu kedua kalau ada orang muslim yang ditahan oleh aparatur negara karena terindikasi menghujat dan seterusnya begitu dia keluar dari penjara pasti ibadahnya lebih baik pasti agama islamnya lebih mantap hujatan yang dia lakukan pasti tidak lagi minimal berkurang contoh misalnya pendeta Yahya Waloni apakah masih ada kita dengarkan membahas tentang agama sebelah agamanya yang dulu tidak lagi artinya bahwa ketika umat islam itu bertawabat taubatnya betul-betul taubatan nasuhah tapi coba lihat yang lagi di Amerika yang jadi pemulung sudah dipenjara dua tahun begitu dia keluar apakah dia sadar apakah dia taubat tidak malah semakin menjadi-jadi kenapa karena di dalam dirinya ada iblis karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran itu yang perlu sahabat-sahabat pahami gitu nah kita umat islam ini mana ada pernah seperti soviatul siapa di kalangan islam yang sama seperti soviatul siapa gak ada tapi mereka mengaku ajaran kasih mau berdialog dengan kita ingin mengkristankan Indonesia katanya Indonesia harus Kristen 70% katanya tapi gak berani berdialog dengan kita dia mau menggunakan orang Arab yang bisa bahasa Arab untuk kemudian berdialog dengan kita yang ada di Indonesia loh saya malah nantang tunjukkan kepada saya orang yang bisa bahasa Ibrani orang yang bisa bahasa Yunani debat dengan saya hayo baik orang Indonesia maupun orang asing yang Anda punya silakan mari kita berbicara menggunakan bahasa Ibrani menggunakan bahasa Yunani bahasa kitabmu siapa di antara kalian yang bisa saya meski baru tahap belajar saya berani nantang kalian menggunakan bahasa Ibrani bahasa Yunani mari dalam perspektif keagamaan bukan bahasa sehari-hari mari silakan ada gak gak ada mau mengkristankan Indonesia tapi tidak bisa menghadapi apologet muslim Indonesia ya itu sama halnya mimpi itu sama halnya mimpi itu sama halnya membangun rumah dengan menggunakan es balok itu sama halnya membuat gereja dengan menggunakan pasir tanpa semen di pinggir laut hanya mimpi tahayul nenekmu kipir gak bisa bong kalau kamu ingin mengkristankan Indonesia berhenti dengan cara-cara seperti itu duduk bersama mari kita berdialog bahasa apapun kita akan layani kan gitu kita mana ada takut sama kalian bang sumah dikenal orang yang kemudian dikatakan penghojat penista tukang ngerocos tapi anda tidak bisa ngeram kebenaran yang disuarangkan anda tidak bisa kemudian memberhentikan misi penyelamatan yang dia lakukan bang sumah tetap saja melenggang siapa diantara kalian yang mampu menghadapi bang sumah mari kita adu data hayo ada gak tidak ada mari berdebat dengan saya masuk ke room saya saya akan datangkan orang yang bisa bahasa Arab dari Arab nenek luki per sasaran kita itu adalah warga Indonesia bukan warga Arab kalau anda mengandalkan bahasa Arab Arab Saudi dan sekitarnya hari ini menjadi basis islam Arab Saudi Mekah sana itu sudah 1500 400 tahun menjadi basis islam dan tidak tergantikan malah di sana tidak ada orang di luar islam yang boleh masuk di kota kudusnya hayo mana ada kalian bisa gak bisa bahkan Eropa sekarang lagi senang-senangnya mempelajari islam gimana ceritanya anda besar mulut kayak begitu ayo saya tantang kau masuk ke dalam saya akan datangkan orang Arab ngapain orang Arab apa lo gak pandang para pendeta para pastor anak sekolah-sekolah minggu lulusan apologet kristen lulusan sekolah teologi kristen S1 S2 S3 apa kalian gak percaya sama mereka yang ada di Indonesia ajak mereka hadapi kita yang ada di Indonesia ini karena katanya rakyat Indonesia anda jadikan sebagai ajang untuk memurtadkan mereka menjadi kristen lah hadapi kita dengan menggunakan bahasa Indonesia bahasa yang kita cintai jangan anda menggunakan orang yang bisa bahasa Arab tapi gak ngerti Quran tidak semua orang Arab bisa ngerti Quran tidak semua orang Arab bisa ngerti hadits tidak semua orang Arab bisa memahami islam buktinya keluarga inti dari Rasulullah masih aja ada yang kapir padahal hidup disaman Rasulullah hidup berdampingan dengan Rasulullah apalagi sekarang Islam semakin berat syariatnya berat amalannya berat ajarannya berat pertanggung jawabannya berat sementara ada agama yang menjadikan dunia sebagai surga tidak tidak perlu lagi hidup dalam aturan Tuhan tidak perlu lagi tunduk di dalam penghambaan kepada Tuhan cukup berkata Yesus itu adalah Tuhan maka diselamatkan kemudian hidup berleha-leha tidak ada yang haram tidak ada yang kemudian makruh semuanya boleh fasilitas lengkap mau apa lagi coba jadi kalau ada orang yang bisa bahasa Arab kemudian membenci Islam itu wajar orang dulu dihadapan Rasulullah Rasulullah memperlihatkan mujizat mereka ingkar apalagi sekarang jadi itu bukan dasar pijakan untuk mengetahui kebenaran atau bukan sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda tadi saya lihat membawa powerpoint Anda mengatakan standar yang paling rendah dalam kehidupan manusia dalam ilmu pengetahuan itu adalah hafalan hafalan adalah level terendah oke gak apa-apa kami terima umat Islam paham kalau itu yang Anda inginkan bahwa menghapal Al-Quran bahwa orang yang hanya bisa menghapal itu adalah level pengetahuan terendah gak apa-apa gak masalah kami umat Islam menghapal kitab suci kami kami bangga sekarang kalau Anda membuat standar hafalan orang yang menghapal adalah standar paling terendah dalam ilmu pengetahuan masalahnya sekarang Anda harus tanya diri Anda apakah Anda berada pada level terendah itu yaitu menghapal kitab suci kan tidak kan celaka kan aib Anda mengatakan menghapal kitab suci itu ada level terendah sementara Anda tidak menghapal kitab suci Anda berarti Anda lebih rendah dari level yang Anda jadikan standar subhanallah